Shalom Sobat Suara Kasih, Salam sejahtera bagi kita semuanya. Doa dan harapan saya, apapun masalah yang kita hadapi hari ini, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Sobat Suara Kasih, sebelum mendengarkan rendungan malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat yang kami terima hari ini, serta untuk penyertaan dan perlindunganmu di sepanjang pagi ini hingga malam hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firmanmu. Urapilah bagi setiap kami yang mendengarkan. Berikan kami Bapak pengertian dan hikmat daripadamu, agar kami dapat mengerti dan belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Sobat Suara Kasih, Pembacaan firman Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan Kitari ini diambil dari Masmur 90 ayat 1-2 dilanjutkan dengan ayat 10-17. Masmur 90 ayat 10-17. Doa Musa, Abdi Allah Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun Sebelum gunung-gunung dilahirkan Dan bumi dan dunia diperanakan Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah Masa hidup kami 70 tahun Dan jika kami kuat 80 tahun Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan Seberlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu Dan takut kepada gemasmu Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian Hingga kami beroleh hati yang bijaksana Kembalilah ya Tuhan Berapa lama lagi Dan sayangilah hamba-hambamu Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu Supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita Semasa hari-hari kami Buatlah kami bersuka cita seimbang Dengan hari-hari Engkau menindas kami Seimbang dengan tahun-tahun kami Mengalami celaka Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu Perbuatanmu Dan semarakmu Kepada anak-anak mereka Kiranya kemurahan Tuhan Alah kami Atas kami Dan tegukanlah perbuatan tangan kami Ya perbuatan tangan kami Tegukanlah itu Sobat suara kasih Ayat emas renungan hari ini Terambil dari Masmur 90 Ayat 14 Kenyangkanlah kami di waktu pagi Dengan kasih setiamu Supaya kami bersorak-sorai Dan bersuka cita Semasa hari-hari kami Judul renungan kita hari ini adalah Apakah kita berarti? Sobat suara kasih Beberapa bulan ini Seorang guru Sedang berdiskusi Dengan seorang anak muda Yang mempunyai pemikiran Mendalam tentang iman Suatu waktu Murid itu menulis Manusia tidak lebih dari Titik-titik Yang amat sangat kecil Dalam perjalanan zaman Apakah kita berarti? Sahabat suara kasih Musa Sang Nabi bagi Israel Pasti sependapat dengannya Karena ia pernah berkata Masa hidup kami Berlalunya buru-buru Dan kami melayang lenyap Singkatnya Hidup membuat kita cemas Dan bertanya-tanya Apakah kita berarti? Jawabannya adalah Ya Kita berarti Kita berarti dan berharga Karena kita begitu dikasihi Untuk selama-lamanya oleh Allah Yang menciptakan kita Dalam masmur ini Musa berdoa Kenyangkanlah kami Dengan kasih setiamu Kita berarti Karena kita berharga di mata Allah Kita juga berarti Karena kita dapat Menunjukkan kasih Allah Kepada sesama Meskipun singkat Hidup kita tidaklah sia-sia Apabila kita meninggalkan Warisan kasih Allah Kepada orang lain Kita tidak hidup di dunia Untuk meraih kekayaan Lalu pensiun Untuk berfoya-foya Melengkat Untuk menunjukkan Siapa Allah kepada sesama Dengan cara menunjukkan kasihnya Kepada mereka Sahabat suara kasih Akhirnya Meski hidup kita di dunia ini Hanya sementara Kita adalah insan abadi Karena Tuhan Yesus Bangkit dari antara orang mati Kita akan hidup Untuk selama-lamanya Itulah yang dimaksud Oleh Musa Ketika Ia meyakinkan kita Bahwa Allah akan Mengenangkan kita Di waktu pagi Dengan kasih setianya Di suatu pagi yang abadi Kelak kita akan Bangkit untuk hidup Mengasihi Dan dikasihi Selama-lamanya Itulah yang membuat hidup Kita berarti Mari kita berdoa Sahabat suara kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Untuk firmanmu Yang sudah kami dengar Pada saat ini Bapak Kami bersyukur Untuk firmanmu Yang penuh kasih Bahwa kami Berarti bagimu Mampukanlah kami Bapak Untuk membagikan kasihmu Kepada orang lain Kami juga Memperdoa Bapak Bagi setiap kami Yang sedang mendengarkan firmanmu Sembukanlah bagi kami Yang sedang sakitnya Bapak Kuatkanlah jiwa kami Yang sedang lemah Lepaskanlah kami Yang terikat Dan terbelenggu Oleh dosa dan kuasa kegelapan Biarlah kekuasamu Yang memulihkan hidup kami Ya Bapak Kami juga Memperdoa Bapak Untuk masa pandemi saat ini Bulihkanlah Negara kami Dan bangsa di dunia ini Bulihkanlah juga Hidup kami Yang terkena dampak Dari pandemi ini Biarlah kami berada Di dalam perlindungan Dan penyertaanmu Bapak Sehingga kami bisa terhindar Dari hal-hal buruk Yang terjadi pada masa pandemi saat ini Terima kasih Bapak Inilah doa Dan kerinduan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat kami Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Puji Tuhan Sahabat suara kasih Saya percaya Firman Tuhan Menjadi berkat Dan kekuatan Bagi hidup kita Dan Ruh Kudus Akan menolong kita Untuk lebih lagi Memahami kebenaran Firman Tuhan Sampai jumpa Dalam renungan kita Yang berikutnya Tuhan Yesus Merkati Terima kasih Terima kasih